E-Tel A50, Smartphone Murah Meriah Yang Enggak Murahan E-Tel kembali hadir di pasar smartphone Indonesia dengan merilis E-Tel A50, sebuah ponsel pintar yang menyasar segmen entry level dengan harga yang super terjangkau. Bayangkan saja, harga E-Tel A50 ini di bawah sejuta, lho. Harga dan ketersediaan, E-Tel A50 dengan konfigurasi RAM 3GB dan penyimpanan internal 64GB dibanderol Rp 925.999. Ponsel ini mulai dijual pada tanggal 25 Juli 2024 pukul 0 waktu Indonesia Barat di TikTok Shop dan Tokopedia. Ada juga varian 4GB 64GB yang dibanderol Rp 1.089.000 dan bisa dibeli di Shopee. Spesifikasi E-Tel A50 Meskipun berada di bawah 1 juta, E-Tel A50 hadir dengan spesifikasi yang cukup lumayan untuk kelasnya. Ponsel ini dilengkapi layar IPS 6,6 inci dengan resolusi HD+, dan notch waterdrop untuk kamera selfie 5MP. Untuk kamera belakang, E-Tel A50 memiliki 2 kamera dengan sensor utama 8MP ditambah 1 kamera bonus. Performanya ditenagai oleh Sok Uni Sok T603 dengan CPU Octa-Core yang masih mendukung koneksi 4G. Kalau storage 64GB dirasa kurang, tenang saja, karena E-Tel A50 juga menyediakan slot microst untuk tambahan penyimpanan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh jam dengan dukungan pengisian daya 10W. Yang menarik, meskipun murah, E-Tel A50 sudah dibekali sensor fingerprint yang terletak di bagian samping bersama tombol power. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 14 Go Edition yang lebih ringan. Desain dan warna, E-Tel A50 tersedia dalam 3 pilihan. Warna menarik, Misty Black, Lime Green, dan Shimmer Gold. Jadi, buat kamu yang lagi cari smartphone murah dengan fitur yang cukup lengkap, E-Tel A50 bisa jadi pilihan yang tepat. Sub indo by broth3rmax